Halo Sobat BMKG, berjumpa lagi bersama saya Dendirna Purnama dalam program update informasi cuaca yang berlaku untuk esok hari, Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Sobat BMKG saat ini terpantau satu buah bibit siklon tropis 99W yang berada di Laut Cina Selatan sebelah timur Vietnam dengan kecepatan angin maksimum sebesar 60 km per jam dan juga tekanan udara minimum sebesar 1.006 milibar dan bibit siklon tropis ini bergerak ke arah barat laut. Potensi bibit siklon tropis 99W diperkirakan akan meningkat dalam 24 jam ke depan. Sementara itu predisi angin di lapisan permukaan di wilayah Indonesia secara umum masih bergerak dari arah tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Selain itu masyarakat juga perlu muas padai terkait potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Selatan kemudian juga di daerah Kepulauan Bangka Belitung, di daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan juga di wilayah Musa Tenggara Barat. Masyarakat juga perlu muas padai terkait peringatan gelombang laut dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter yang terdapat di wilayah Samudera Hindia Barat Daya Sumatera. Kemudian terkait predisi suhu dan juga kelembapan udara di wilayah Indonesia dengan suhu berkisar antara 18 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 40 sampai 100 persen. Masyarakat juga perlu muas padai terkait wilayah dengan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah dengan kategori sangat mudah terbakar atau yang berwarna merah, terutama di wilayah Riau, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu dan juga di wilayah Lampung. Kemudian di sebagian besar wilayah Jawa, Bali, NTB dan NTT, di sebagian kecil wilayah Kalimantan Timur, di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, kemudian juga di wilayah Maluku bagian Selatan dan juga di daerah Papua bagian Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau bagi masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya kami sampaikan perakhiran cuaca di beberapa ibu kota besar di wilayah Indonesia untuk esok hari. Kita mulai dari Pulau Sumatera, bagi sobat yang berada di daerah Banda Aceh dan Tanjung Pinang untuk besok diprediksi hujan sedang. Sementara perlu diwaspadai, bagi sobat yang berada di daerah Medan dan Pekanbaru karena besok diprediksi hujan lembat. Dan perlu diwaspadai juga bagi sobat yang berada di daerah Padang karena besok diprediksi hujan petir. Masih di Pulau Sumatera, bagi sobat yang berada di daerah Jambi, Bengkulu dan juga Bandar Lampung untuk esok diprediksi hujan ringan. Sementara perlu diwaspadai, bagi sobat yang berada di daerah Pangkal Pinang dan Palembang karena besok diprediksi hujan disertai petir. Kita beralih ke Pulau Jawa, bagi sobat yang berada di daerah Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya untuk besok diprediksi cara berawan. Sementara untuk sobat yang berada di daerah Semarang untuk besok diprediksi berawan. Kita lanjut ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, bagi sobat yang berada di daerah Kupang untuk besok diprediksi cerah. Untuk yang berada di daerah Denpasar diprediksi cerah berawan. Dan untuk sobat yang berada di daerah Mataram diprediksi berawan. Beralih ke Pulau Kalimantan, bagi sobat yang berada di daerah Tanjung Selor, Samarinda dan juga Banjarmasin untuk besok diprediksi hujan ringan. Sementara bagi sobat yang berada di daerah Palangkaraya untuk besok diprediksi hujan sedang. Dan perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di daerah Pontianak karena besok diprediksi hujan disertai kilat dan petir. Kita berlanjut ke Pulau Sulawesi, bagi sobat yang berada di daerah Kendari untuk besok diprediksi berawan. Bagi sobat yang berada di daerah Manado, Gorontalo dan juga Makassar untuk besok diprediksi hujan ringan. Untuk sobat yang berada di daerah Palu untuk besok diprediksi hujan sedang. Dan perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di daerah Mamuju karena besok diprediksi hujan lembar. Terakhir kita ke wilayah Indonesia Timur, bagi sobat yang berada di darah Ambon dan Jayapura untuk besok diprediksi berawan hingga berawan tebal, sementara bagi sobat yang berada di daerah Ternate dan Manokwari untuk besok diprediksi hujan ringan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk aktivitas sobat sekalian. Jaga terus kesehatan dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!